Seringkali ini menjadi sangat susah, karena kita seperti mencari ide, perspektif, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Makanya orang-orang yang terbiasa berpikir out of the box itu memang antik-antik. Seringkali pemikirannya itu not mainstream. Tapi tidak apa-apa, kita membutuhkan memang orang-orang seperti ini karena entrepreneur itu berbicara tentang itu sebenarnya. Entrepreneur itu berbicara tentang berpikir out of the box. Ketika kita berbicara fokus pada masalah horticulture itu banyak juga sebenarnya pikiran out of the box yang harusnya memang kita lihat itu sebagai sebuah peluang, sebuah potensi. Kita juga baru menyadari bahwa ternyata tanaman itu mempunyai sebuah peluang untuk dijadikan sebagai terapi. Itu kan jarang kita pikirkan dan kita diskusikan ketika kita berbicara tentang horticulture. Harus berpikir begitu. Nah ketika tanaman, misalnya ketika kita berpikir, tanaman itu ternyata bisa dibuat terapi. Terapi apa? Terapi misalnya untuk menanakan pikiran karena bau, bauan yang muncul. Karena bau yang muncul. Bau itu bisa secara langsung. Tapi kemudian kita melihat sebuah fakta bahwa ini mawarnya kok baunya kurang ya. Nah barulah pada dari situ itu dipecahkan dengan pendekatan logika-logika fisiologi. Bagaimana sebenarnya menghasilkan bau. Baru kemudian kita berpikir pada konteks dasar bahwa bau-bauan dan banyak hal itu adalah respon fisiologi sebagai bagian salah satunya ya. Sebagai bagian dari pertahanan individu terhadap hal-hal di luar ya. Eksternal yang mencurigakan. Kan begitu ya. Jadi masalah bau itu sebenarnya kalau ilmunya biologi ya itu adalah bagian mekanisme pertahanan tubuh. Coba itu kalau dilihat teori-teorinya. Nah karena itu kita lihat beberapa minyak atsiri itu ya. Itu memang hasilnya akan bagus kalau misalnya ditanam di lingkungan yang apa ya. Sengsara. Sengsara itu ya mungkin under stress ya. Baru metabolisnya keluar. Tapi kalau tanamannya dimanja terus ya bisa jadi tak keluar atsirinya. Karena ini harus disadari bagian dari mekanisme against stress ya. Nah itu contoh kira-kira seperti itu. Jadi mengelaborasi ilmu-ilmu itu yang jadi penting. Nah oke ketika kita berbicara aspek sosial dari horticulture itu kira-kira apa yang terjadi di lingkungan kita ya. Nah ini beberapa contoh misalnya. Tentunya kalau di list ini masih banyak. Nah ini tanaman horticultur dan kebudayaan spiritual masyarakat. Horticultur dan kesehatan masyarakat. Horticultur untuk ketahanan sosial masyarakat. Kalau horticultur sebagai kebudayaan spiritual itu nanti akan kita lihat contohnya banyak ya. Kalau untuk kesehatan kemarin Pak Lungan Singgung. Kalau untuk ketahanan sosial apa? Ya sebenarnya kita itu mempunyai apa yang disebut sebagai modal sosial. Modal sosial kita itu baik dengan tetangga. Kompak dengan tetangga. Sehingga kekompakan itu menjadikan kampung aman gitu loh kira-kira. Terlindungi dari kejahatan. Nah tukar-menukar tanaman itu sebenarnya adalah bentuk saling interaksi sosial yang saling menguatkan. Ya tukar-menukar tanaman itu loh. Tukar-menukar bibit. Misalnya ada tetangganya. Oh aku kepingin bunga itu. Oh ya sudah tak kasih ini. Itu sebenarnya awal bagi sebuah kegiatan bagaimana meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Tapi kalau sebaliknya. Saya minta bibitnya itu kok tanamannya bagus. Kemudian orang yang punya tanaman bilang. Oh jangan ini tanaman mahal dan sebagainya. Yang satunya bilang awas kamu nanti tak colong kamu ya tanaman. Nah halal kayak gini ini kemudian menjadikan kerentanan ya. Hubungan sosial. Ini masalah kecil memang. Tetapi kemudian kalau terjadi secara sistemik. Ini mengganggu ketahanan bangsa. Nah halal kayak gini. Jadi penting sebenarnya. Jadi tidak hanya aspek ekonominya saja. Nah ini contoh hortikultur. Terkait dengan kebudayaan ya. Spiritual. Nah ini emak sekarang sedang maleman ya. Musim-musimnya orang selamatan. Nah ini selamatan yang biasa ya. Tidak ada sebuah makna. Tapi untuk beberapa kegiatan. Nah ini gandengnya nanti di ilmu etnobotania. Itu setiap tanaman mempunyai makna. Mempunyai makna. Kalau teman-teman pergi ke Bali ya. Bali. Nah di Bali itu nanti kan ada canang sari ya. Jadi semacam tempat kotak gitu yang dari daunnya kelapa gitu. Di dalemnya ada aneka ragam bunga-bungaan. Itu terkait dengan bagaimana hortikultur, urusan hortikultur dan kebudayaan spiritual masyarakat. Jadi kalau bahan-bahan itu tidak diadakan. Atau bahan-bahan itu tidak dibudidayakan. Ya bisa jadi aspek-aspek kebudayaan dan spiritual itu akan terganggu. Nah contoh gambar-gambar kayak gini itu kan. Nah itu kan sebenarnya bagian yang tidak lepas memang dari hortikultur. Saya itu pernah melihat bahwa ternyata tanpa bunga-bungaan yang ada di Bali itu ya. Tidak semuanya itu dihasilkan dari Bali. Setiap hari itu ada mobil yang lalu-lalang dari Malang itu pergi ke Bali membawa bunga-bungaan. Ada yang dititipkan di bis dan sebagainya. Nah kalau teman-teman pergi ke Arjosari gitu, terminal bis. Lihat itu di belakangnya itu bis Santoso. Dulu saya sering melihat itu ada tumpukan bunga gitu ya. Itu dari Malang, dari batu, dari mana. Dikirim ke Bali ya. Nah di Bali kemudian dipakailah kemudian ragam tanaman itu untuk hiasan, untuk kebudayaan dan sebagainya. Nah jadi mungkin kalau tidak ada kiriman dari Malang, dari pusat-pusat penghasil bunga gitu kan. Jadi masalah dalam hal ketahanan kebudayaan dan spiritual kan. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya ya menjadi unik. Nah yang ketahanan sosial sama seperti tadi ya. Nah seringkali ada upaya misalnya berkebun bersama-sama. Ini agar warga itu jadi rukun. Mempunyai kegiatan bersama. Dari wadah tawuran gitu, ayo nanam kampung bersama. Nanti dimakan bersama. Selamatan bersama. Nah ini value-value yang memang secara in cash ya. Secara uang langsung enggak bisa dinilai. Secara in cash itu enggak bisa. Tetapi secara tersirat, ini punya sebuah nilai. Bayangkan kalau mereka ini enggak punya kegiatan ini, dan kemudian kegiatannya beralih ke tawuran gitu ya. Karena tawuran itu kemudian banyak kerusakan. Nah kerusakan kan harus dibenahi berapa juta untuk membiayai kerusakan. Nah, jadi sebenarnya kerusakan itu tidak perlu terjadi kalau orang-orang itu dikasih kesibukan. Salah satu kesibukannya itu adalah bercocok tanam secara komunal. Nah ini bisa dinilai sebenarnya. Memang intangible. Tetapi kan mempunyai sebuah value. Ya setidaknya setara dengan biaya kerusakan yang dibikin oleh keonaran. Nah, jadi bagaimana ini mengompakkan orang? Membuat kesibukannya apa namanya? Di penjara itu ya. Saya pernah dapat cerita itu dari nabi itu. Oh, di penjara itu juga diacari pak nanam-nanam gitu ya. Saya bilang kenapa aku diacari nanam-nanam? Ya selain dimakan sendiri hasilnya ya untuk mengisi waktu biar enggak stres, biar enggak gegeran sama temennya. Karena kalau enggak ada kegiatan itu duduk-duduk itu pasti aja ada yang usil kok. Bicara biasa-biasa akhirnya itu menyangkut individu, menyinggung. Nah, seberantem. Penjarannya dibuakar akhirnya. Jadi coba lihat teman-teman ya. Jadi memang menanam itu barokahnya banyak. Malah saya bilang kepada anak-anak, anak-anak saya juga, nanam mau kalian. Karena kalau enggak nanam nanti itu dimarahi sama syariatu. Karena syariatu itu mengajarkan nanam. Apa namanya? Hal-hal terkait dengan aspek sosial ya. Nah, tentu memang kemudian menanam ini juga terkait dengan aspek terapik ya. Seperti yang Pak Lohman sampaikan tadi. Jadi idenya ini adalah proses of using plant and garden to improve physical and mental health. Kesehatan mental itu ya. As well as communication and thinking skill. Keterampilan untuk berpikir dan berkomunikasi. Jadi penting sebenarnya. Di depan gedung biologi itu dikasih taman. Tapi enggak tahu itu anak-anak mahasiswa itu apakah pernah menggunakan taman itu untuk mengimprove physical and mental health. Harus ada program. Misalnya ada mata kuliah seringkali remedy begitu ya. Bahwa itu yang remedy itu biar enggak teriak-teriak ada di bawah pohon mahauni itu ya. Untuk mengimprove mentalnya. Kok aneh tahu Pak pikirannya, idenya. Kalian perhatikan ya. Inovasi itu seringkali itu berasal dari hal-hal yang aneh-aneh ya. Enggak ada hal-hal yang menurut pikiran biasa itu kemudian menghasilkan karya-karya besar itu enggak ada. Itu tadi kuncinya. Out of the box. Coba biasakan berpikir. Gimana caranya? Ya dipikirkan bagaimana caranya. Pikirkan bagaimana caranya. Memang challenge santangannya itu. Difikirkan caranya. Jadi nanti ini dipelajari sendiri. Nah, jadi social horticulture itu. Ini proses pemanfaatan tanaman dan kebun atau taman untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Serta kemampuan komunikasi dan keterampilan berpikir. Jadi tanaman itu kan mempunyai tekstur yang beda-beda. Tanaman itu kan. Coba pergi ke sana itu kalau ada pohon mahuni. Coba dielus-elus. Kasar. Coba di situ ada pepaya. Dielus-elus. Agak halus. Dan itu sebenarnya melatih kepekaan saraf indera kita. Kenyamanan kita. Jadi, mungkin kalau sudah seru bukunya atau belum? Buku Terapi Garden sama rempah herba itu. Nanti tak share lagi kalau belum punya bukunya. Jadi, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya yang bagaimana kita bisa promosikannya. menggunakan kebun sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kemampuan sosial seseorang. Membangun persahabatan dan belajar praktek-praktek yang mendukung keterampilan yang membuat seorang lebih bisa mandi. Jadi, sebenarnya kita ini banyak yang mempunyai problem sosial itu banyak. Apa contoh satu problem sosial itu? Problem sosial itu adalah contohnya itu mahasiswa duduk-duduk. Ada dosennya jalan. Itu ya cukai kajal. Itu problem sosial itu. Bahkan dulu itu sering duduk-duduk di depan gedung biologi. Kalau semua duduk-duduk di situ kan pertanyaan di mana orang mau masuk itu kan nggak bisa. Nah, ini problem sosial. Sama temannya itu seringkali diem. Kuliah, kemudian kamera jiri matikan. Problem sosial di sini. Problem sosial. Kalau malu man kan selalu coba SD komah tak nyalakan. Karena coba, nanti teman-teman kalau nggak percaya, coba. Kalian ada di satu ruang. Ruang zoom ya. Kasih materi gitu. Dan semuanya itu suruh nutup kameranya. Kira-kira kan pikiran kalian itu kan pergi kemana-mana. Antara apa yang diucapkan di mulut. Itu dengan apa yang sedang berkecamuk di pikiran. Yang diucapkan di mulut itu adalah apa yang harusnya disampaikan. Yang bagus itu kan apa yang diucapkan itu kan menetes dari apa yang difikirkan. Langsung. Konek. Nah ini kan apa yang diucapkan. Pikirannya mikir. Ojo-ojo nanti itu adisti itu tidur. Ojo-ojo itu nanti mukaman Zulfian itu HP nyatok dinyalakan. Ya kan? Nah kan akhirnya berkecamuk sendiri di pikirannya. Nah kalau pikirannya sendiri berkecamuk bagaimana kemudian bisa menyampaikan sebuah hal yang baik. Itu pasti akan bergejolak pikirannya. Pokoknya untung-untung gak stres gitu ya. Dosen-dosen itu rebuh bagus gitu. Saya seringkali menghibur Bapak-Ibu dosen. Kapan lagi dati penyiar radio gitu kan. Apa-apa bisa biarkan aja mahasiswa. Dimaafkan aja lah gitu. Pak Luman itu pengalamannya lucu-lucu sama anak-anak itu. Ada yang sampai kuliahnya selesai ya tetap nyala saja. Itu pasti ditinggal pergi kemana-mana gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita membangun ya jiwa sosial kita. Jadi ini agak bersinggungan juga memang dengan masalah terapi gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya ada sebuah berkah luar biasa gitu ya. Dengan menjadikan kegiatan hortikultur itu sebagai sebuah terapi. Kalau Pak Luman orang sadar betul makanya salah satu kegemaran yang Pak Luman itu kan bercocok tanam. Itu karena Pak Luman menyadari bahwa ada banyak hal ya kemanfaatan yang diperoleh. Meningkatkan mood gitu ya. Mereduksi faktor-faktor yang menjadikan kita decrease gitu ya. Meningkatkan keterampilan motorik. Megang pacul gitu ya. Nyabit-nyabit itu ya motorik gitu. Sebenarnya jangan diremehkan. Jadi kalau profesional itu kalau pakai sabit itu ya rumput yang dibabat. Kalau enggak terlatih ya kakinya dibabat. Wah kakinya temannya itu bisa katut gitu. Karena mood skill gitu ya. Karena mood skills. Banyak ya. Jadi nanti ini dipelajari, direnungkan betul. Sebenarnya apa sih kemanfaatannya berkebun ini. Nah ini sudah Pak Luman syarikan. Apa kemanfaatannya berkebun ini nanti kita baca sendiri. Jadi tapi yang penting ini kira-kira ini semuanya itu akan bermanfaat. Menyehatkan jiwa raga. Otot-otot itu terlatih. Ngangkat bibit, ngangkat batu. Mahasiswa itu harus kuat. Ngangkat otot-ototnya mahasiswa itu enggak berkembang semua anak-anak. Apalagi di masa pandemi. Ototnya itu kan banyak yang mereduksi. Perbahasa jatuh tidur. Apalagi kalau puasa ini menguap aja kok. Orang jelas-jelasnya kan. Mental ini bisa berkembang. Nanti ya perkembangan mental ini. Dengan berkebun ini kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan saya doakan, Pak Luman doakan supaya teman-teman suka berkebun. Tidak harus kebunnya banyak. Luar. Tidak, ya di tempat kalian itu aja loh. Di depan. Tidak ada salahnya juga di depan biologi itu teman-teman mau nanam-nanam apa gitu. Nanam kacang, apa nanam bunga, apa nanam apa. Tinggalkanlah kenangan setelah lulus gitu. Oh ini kembang bunga mawar. Ini dulu saya menanam di sini gitu ya. Sebenarnya ada story-nya. Ini dulu saya mau kasihkan orang yang mau saya tembak. Tetapi yang saya tembak itu tidak punya pacar. Daripada dibuang saya tanam di sini. Jadi kenangan. Kan gitu maksudnya. Banyak hal ya. Jadi bu coba ini diperhatikan nanti. Nah, Pak Luman ingin juga sebenarnya share kepada kalian kembali lagi ke terapik horticulture gitu ya. Kalau di luar negeri ini sebenarnya untuk ngurusi orang-orang tua gitu ya. Itu ada kegiatan berkebun ya. Ringan-ringar. Ada terapik horticulture. Pak Luman dulu membantu kegiatan. Voluntary ya. Ketika di luar negeri gitu ya. Jadi ya jagungan sama orang-orang tua itu. Menemani berkebun. Apa-apa ya. Cerita-cerita. Kemanfaatannya banyak itu. Nanti kemudian dikasih makanan. Dibagi makanan sama dia. Diceritain. Banyak hal gitu kan. Dikasih kenang-kenangan. Kalau materialistik itu mikirnya gitu. Tidak dapat makanan. Dapat ini gitu. Tapi lah pikirannya itu memang spiritual. Ini membantu sesama gitu ya. Karena orang tua itu butuh teman ya. Orang-orang tua itu butuh sebuah kegiatan. Dan bercocok tanam itu adalah hal yang bisa dilakukan. Ya tentunya bercocok tanam dengan tanaman peralatan yang sesuai dengan orang-orang tua. Ini kan butuh ilmunya juga. Anak-anak biologi. Oh orang tua kayak begini. Mbah-mbah ini. Ya nanam yang sederhana. Yang pendek-pendek. Bojok orang tua. Gini kamu kasih pisang. Juru nanam gitu ya semudar. Mati orang tua. Yang harus cerdas lah gitu. Harus cerdas. Orang tua ya. Ada bunga-bunga kecil. Bunga sukulen gitu tau. Tanam lah itu misalnya sukulen yang awet. Itu misalnya kaktus apa-apa. Sehingga ketika dia nanam begitu itu. Dia capek tidur. Dia bangun. Kaktusnya masih ada. Meskipun disiram. Tidak disiram kan kaktus. Aneh kamu nanam bayam begitu. Ya sekarang ditanam. Ditinggal tidur. Dia bangun. Ya layu sudah. Nah kalau layu. Dia kemudian jadi drop. Aku kok gini ya. Jadi itu keterdasan itu butuh. Anak-anak biologi itu harus terdas memikirkan situasi. Kondisi. Kalau mau menerapi orang itu harus seperti apa. Apa yang ditanam misalnya. Karena harus menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan. Orang-orang tua ini butuh bau-bauan yang harum. Tanamlah mawar. Misalnya ya. Melatih. Menanam amarfo falus. Berbunga itu. Bau bangke itu. Sesek semua itu nanti. Ini kecerdasan. Ini hanya anak-anak biologi yang paham. Tentang fisiologi tanam. Mana yang menyehatkan. Mana yang poisonus. Beracun itu loh. Karena ada beberapa tanaman beracun. Beracun. Itu harus paham karakteristik itu. Kalau perawat. Teman-teman perawat. Ya enggak paham. Mereka hanya banyak mengetahui setara fisik bagaimana mengelola. Tetapi hal-hal apa namanya ya. Dalam tanaman. Berarti magic yang ada dalam tanaman itu kurang bisa dieksplor. Untuk mengeksplorasi magical power of plan. Bahwa itu anak biologi. Magical. Pernah enggak menyadari ya. Aspek yang kita sebut sebagai magical power of plan. Tanaman itu kalau menghasilkan bau harum. Ditanam di jalan. Wispot peng bau harum. Itu magic. Genduruwo. Sundelbolong. Itu magical power of plan namanya. Tengah enggak sampai ke situ ya. Teman-teman itu terlalu mempelajari umus-umus. Mekanisme. Remedi. Berkuali-kali serana hasilnya. Untuk apa. Mencoba mengeksplorasi hal-hal yang mempunyai sebuah kemanfaatan. Ini horticulture. Terapi garden sudah Pak Lohman sampaikan kemarin di sindung ya. Ini mohon maaf Pak Lohman akan ada rapat pimpinan universitas. Sehingga kira-kira lima menit lagi harus sesuai. Tapi selesai Pak Lohman sudah sampaikan bahan-bahannya. Dan nanti coba dieksplorasi lagi. Terapi garden used to help people with chronic illness and disabilities in a variety of setting. Jadi pernah enggak teman-teman membayangkan membangun kebun terapi gitu ya. Punya tanah agak luas. Bercocok tanam hasilnya bisa dijual. Tapi di lingkungan kebun itu dibikin jalan. Untuk terapi orang-orang jalan-jalan gitu ya. Sambil menghirup udara. Itu betul ilmunya memang. Ada ilmunya. Dan di sini belajar biology. You learn biology to setting something. Bahwa di sini harus tanaman ini. Bahwa di sini harus tanaman ini. Itu tidak hanya sekedar meletakkan tanaman agar indah. Kalau itu tukang taman biasa sudah canggih ya. Tapi coba cari model-model bagaimana impact ya. Plan impact to our health, to our memory, to our mentality. Nah itu baru kemudian sarjana. Kelasi sarjana. Hal yang cuma nanam-nanam-nanam ini kelasnya sarjana. Kelasi sarjana kalau ngetahu. Kamu Pak Sarjana di kantor pusat yang bagian taman itu kan sarjana. Nah itu kelasnya gitu. Tidak ngerti dia tentang fisiologi, tentang apa. Mahasiswa biologi yang membelajar tentang fisiologi, tumbuhan, dan sebagainya itu. Nah ini kelasnya sarjana. Sarjana. Nah ini kelasnya sarjana. Itu perhatian betul itu. Nah ini nanti dipelajari ya. Karena ada aspek kognitifnya. Ada aspek psikologi. Sosialnya. Coba dilihat di belakang itu ya. Itu loh referen-referen yang banyak. Dan dari seluruh referen dari awal itu ya. Dari Kaplan, Gershock. Ini saya amati ini seharian tadi itu sebelum kuliah. Aku tidak mau jenengi orang Indonesia. Yang publikasi ini ya. Ini artinya ini memang orang Indonesia itu tidak tertarik untuk melakukan penelitian. Bagaimana aspek-aspek sosial, horticulture, therapeutic garden, dan sebagainya. Jadi persepsinya menanam, nandur, mesti didol. Itu orang Indonesia. Jadi ini harus diperbaiki perspektif seperti ini ya. Sekali lagi ini sarjana. Bukan sarjono. Lihat ini namanya orang Indonesia ini. Tak cari-cari. Tadi itu pegawai saya di sini. Coba sih cari-cari. Tadi itu pegawai saya di sini. Boten-boten, Pak. Seberarti artinya memang kita itu tidak pernah penelitian itu ya. Jadi ini nanti slide-nya saya bagikan. Ini pembukaan kuliah, apa namanya, penjelasannya. Teman-teman sekarang arahkan nanti untuk mempelajari tentang social horticulture, therapeutic garden, dan sebagainya. Oke ya, ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada mungkin Pak Luman Agiri sampai di sini. Selamat belajar mandiri ya. Lalu, wa maafiq lama mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.